Halo teman-teman, ini bakal jadi video yang singkat aja ya Awalnya pengen gue masukin ke short, tapi ternyata durasinya malah kepanjangan Jadi di video kali ini kita akan bahas tentang sisi lain dari Sinister Gate Khususnya dalam hal genre musik Kalian pasti tau lah Sinister Gate, gitaris dari band Avenged Sevenfold Kalau orang Indo bilangnya Avenged Jadi dia itu kan terkenal dengan gaya permainannya yang teknikal ya Tapi kalian tau gak, kalau Sinister Gate juga punya skill yang luar biasa di musik jazz Hmm, kalau fans sejatinya mungkin pasti tau ya Buat yang belum tau, sini gue kasih tau Di awal karir dia, Sinister Gate itu belajar musik jazz dari bokapnya Bokapnya itu seorang pianis profesional guys Dia terinspirasi sama gitaris jazz legenda kayak Pat Metheny dan George Benson Terus mulai praktekin permainan jazznya dengan serius di usia muda Gak cuma itu, Sinister Gate juga punya skill yang luar biasa dalam permainan musik klasik Kalau kalian suka nontonin konser-konsernya Dia beberapa kali sering show off tuh permainan klasiknya Di beberapa acara konser Avenged Sevenfold Dia juga sering masukin elemen-elemen jazz ke dalam lagu-lagu Avenged Sevenfold Jadi kalau kalian denger melodi yang miring-miring gitu ya Terus ada progresi chord yang kompleks, aneh-aneh Nah itu tuh Jadi walaupun dia itu terkenal sebagai mega bintang gitaris rock, hard rock, atau metal Sinister Gate ternyata punya basic musik jazz yang kental Jadi kalian jangan sekali-kali mengkotak-kotakan genre ya guys Gue anak metal, gue anti jazz, gue anak emo, gue benci pop, gue anak koplo Persetan dengan musik rock Jangan begitu Kalau kalian lihat musisi-musisi besar itu Mereka belajar banyak genre musik buat referensi Kali-kali aja ada unsur yang bisa dimasukin ke dalam genre-nya Jadinya karyanya jadi unik Balik lagi kita ke Sinister Gate Dia juga terlibat dalam proyek-proyek musik jazz di luar Avenged Sevenfold Dia pernah collab sama beberapa musisi jazz yang terkenal Kayak Mike Stern dan Chick Corea Terus dia juga show off skill jazznya di beberapa acara konser dia kayak yang gue bilang tadi Di tahun 2016, Sinister Gate juga merilis album solo pertamanya Yang diberi judul Playlist Album ini merupakan kumpulan dari lagu-lagu yang dipilih oleh Sinister Gate sendiri Dan merupakan perpaduan antara musik rock sama musik jazz digabung Album ini tuh mendapat sambutan yang positif dari para kritikus musik Dan menunjukkan kalau skill Sinister Gate itu sebagai seorang musisi punya wawasan luas dan dia itu kreatif Nah itu dia guys informasi singkat dari gue tentang Sinister Gate yang punya skill di musik jazz Menurut kalian ada gak yang bisa kalian ambil dari video kali ini? Komen di bawah ya Sub indo by broth3rmax